Panji Sakti Jilid 3. 7. Budi Tan Hi Kong Cu. Supeh, harap lekas menuturkan tentang diri lojin itu, karena sutit hendak lekas-lekas berangkat, buru-buru dia mendesak. Ya, ya, dia mempunyai seorang anak perempuan, mengapa dibuat aneh, dan mengapa anak haram sebaliknya Wanji bernaps untuk mendengar cerita ayahnya. Tia melemping siuh geleng-geleng kepala, ujarnya, tadi dengan ilmu ku Tia Tongji itu, dapatlah ku ketahui akan kedatangan Swat San Lojin. Tapi bahwasannya anak perempuannya pun ikut datang, sama sekali tak dapat ku tangkap suaranya. Tia Tongji itu sebenarnya suatu ilmu menangkap suara yang sakti, kecuali hanya terhadap orang yang sudah sempurna luakangnya saja, dapat lolos dari tangkapan Tia Tongji itu. Cerita itu amat panjang untuk dituturkan. Oleh karena ih ji kesusuh hendak berangkat, jadi biarlah lain kali saja ku ceritakan. Hanya tentang diri Lojin itu ketika pada masa itu dia muncul, dunia persilatan menjadi gempar. Ada beberapa Chiang Bunjin, ahli waris, dari beberapa partai persilatan, jatuh di tangannya. Dunia persilatan paling mengutamakan budi dan dendam. Dengan binasanya beberapa Chiang Bunjin itu, maka partai-partai persilatan bersatu padu untuk mengadakan pembalasan. Namun terhadap tokoh macam Swat San Lojin itu, orang-orang itu sekalipun berjumlah besar, tetap seperti telur membentur tanduk saja. Ketika itu aku masih muda, dengan mengandalkan panji sakti dan terdorong oleh tugas menyelamatkan kaum persilatan, terpaksa tak dapat berpeluk tangan. Apalagi kuatir kalau orang-orang dari seluruh partai. Itu akan jatuh banyak korban, maka seorang diri aku tampil menghadapinya. Juga dalam keyakinanku, tetap aku tak percaya bahwa Lojin itu mampu menandingi ketiga sin ciau pusaka panji sakti itu. Sampai di sini, suara Tianlem makin lemah, nyata nafasnya memburu. Buru-buru Cheng Ih berbangkit, katanya. Supeh, sudahlah jangan melanjutkan lagi. Ku percaya dengan ketiga sin ciau itu, Supeh dapat mengenyahkan Swat San Lojin dari daerah Tionggoan, Tiongkok. Walaupun kini orang tua itu muncul kembali dengan ilmunya yang sakti, namun rasanya Supeh takkan kalah terhadapnya. Tetapi persoalan sekarang ini, berbeda jauh dari mencari permusuhan, karena Lojin itu suruh aku datang ke sana meminta obat. Sekalipun kepandaian sutit masih dangkal, tetapi dengan membawa. Rasa damai rasanya takkan kena apa-apa. Harap Supeh menjaga diri baik-baik, karena sekarang juga sutit hendak berangkat. Habis berkata Cheng Ih lantas memberi hormat selaku minta diri. Tionglem ting siu menghela nafas, ujarnya, ku tahu kau cemas akan penyakitku, tetapi bukankah telah ku katakan tadi, jangan terburu pergi dulu, dengarkan ceritaku. Baru dia mengucap sampai di sini, tiba-tiba jago buta itu tertegun, sikapnya seperti mendengarkan sesuatu. Memang pada saat itu, di luar goa ada seseorang tengah memasang telinganya. Adalah ketika Tionglem berhenti menutur itu, orang itu pun terbeliat. Khawatir dipergoki, secepat kilat dia melesat ke tempat gelap. Kejadian itu sama sekali di luar pengetahuan Cheng Ih dan Wan Ji. Tiba-tiba tampak wajah Tionglem ting siu berubah, tetapi hanya untuk sekejap saja. Pada lain saat dia sudah bersikap tenang kembali lalu melanjutkan kata-katanya, pada masa itu ku pimpin kaum persilatan untuk mencari Swatsan. Lo Jin. Tetapi tak usah dicari ternyata Lo Jin itu sudah datang sendiri. Hatiku menjadi tegang. Bahwa aku menjadi ahli waris Panji Sakti dan memiliki ketiga Shin Chiao yang menggetarkan dunia itu, dia tentu sudah tahu. Tapi bahwasannya dia berani datang sendiri, terang kalau dia sudah mempunyai pegangan untuk mengatasi diriku. Berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh, mau tak mau perasaanku menjadi goncang. Tadi aku hanya mendengar suaranya saja tapi tak melihat orangnya. Entah apakah Lo Jin itu masih seperti pada masa itu. Pada waktu itu, kedatangannya seperti tebaran hujan salju. Mula-mula tipis lalu lama kelamaan tebal dan tahu-tahu berubah menjadi sesosok tubuh orang. Munculnya secara luar biasa itu saja, telah menyebabkan pemimpin-pemimpin partai itu mundur teratur. Tiba-tiba Lo Jin itu tertawa meloroh, nadanya telah meruntuhkan nyali orang. Ucapannya yang pertama-tama, ialah dia hendak minta pengajaran padaku akan ketiga Shin Chiao itu. Yah, kau tentu dapat mengalahkannya tiba-tiba Wan Ji menyeletuk. Wan Ji masih penasaran karena pedangnya dijepit kutung, karenanya ia harap ayahnya dapat mengalahkan orang tua aneh itu. Namun di luar dugaan, Tian Lem menghela nafas, sahutnya, kala itu aku berpikir, kecuali dengan ketiga Shin Chiao, tak nanti dapat menundukannya. Cheng Ih dan Wan Ji mendengari dengan metu, terbeliak, tapi tiba-tiba Tian Lem geleng-geleng kepala, katanya pula. Dengan peyakinanku ketiga Shin Kang yang sudah cukup dalam itu, sejurus demi sejurus ku lancarkan, namun tak dapat mengapa-apakan dia. Bagaimana kejutku, sukar dilukis. Di luar dugaan, Lo Jin itu tak mau balas menyerang. Dengan tertawa gelak-gelak dia berkata, Kalau aku tak datang, kalian tentu masih penasaran. Tapi janganlah kalian takut. Aku tetap memegang janji pada Hoa Hi Hai Hu. Aku takkan membuat susah pada kalian. Nah, sejak sekarang aku akan kembali ke Suatsan. Habis berkata, serupa dengan datangnya tadi, Tiba-tiba ada segunduk awan putih melayang naik dan pada lain kejap, lenyaplah orang aneh itu. Walaupun tadi Cheng Ih dan Wan Ji sudah menyaksikan sendiri bagaimana kesaktian Suatsan Lo Jin dan gadisnya itu, namun mereka tetap terperanjat. Cheng Ih nampak berduka. Kalau begitu halnya, sekalipun dia nanti sudah sempurna meyakinkan ketiga jurus pukulan sakit itu, tetap tak dapat mengalahkan orang tua dari gunung salju itu. Tian Lam Ping Xiu melanjutkan pula, belakangan terdengar kabar, ketika dalam perjalanan pulang ke Suatsan, Suatsan Lo Jin membawa seorang wanita cantik. Wanita itu. Tian Lam berhenti dan menggeleng-geleng kepala. Bukankah wanita itu ibu dari gadis tadi? Sedemikian lanjut usianya, mengapa Lo Jin itu masih menikah dengan seorang wanita muda kata Cheng Ih? Tian Lam Ping Xiu mengangguk, jawabnya, adalah karena wanita itu, maka timbulah berbagai urusan di kemudian hari. Munculnya Suatsan Lo Jin kali ini, jangan-jangan ada hubungannya dengan urusan itu. Kalau benar demikian, dikhawatirkan dunia persilatan akan mengalami banjir darah lagi. Betapapun keinginan Cheng Ih untuk mendengarkan habis cerita supehnya itu, namun kecemasannya akan keadaan supehnya itu, lebih benar. Akhirnya dia minta supehnya menunda dulu ceritanya itu sampai lain kali saja, karena itu segera dia akan berangkat. Kemudian berpaling memberi. Salam kepada Wan Ji, dia memberi pesan, Adik Wan, dalam sebulan ini harap kau menjaga baik-baik pada supeh. Sedapat mungkin jangan keluar goa, agar tak ketahuan musuh. Setelah memberi hormat kepada Tian Lam Ting Siu, Cheng Ih lalu melangkah keluar. Satu-satunya bekal Cheng Ih hanya sebatang pedang. Tian Lam pun tak mencegahnya lagi. Ketika Wan Ji hendak berbangkit mengantar, Tian Lam mencegahnya, Wan Ji, jangan keluar. Tutup sajalah pintunya. Adanya Suatsan Lo Jin menyuruhnya datang sendiri, tentu ada sebabnya. Jiwaku ini, rasanya tak perlu dikhawatirkan lagi. Hanya dikhawatirkan kali ini Ji akan mengalami hal-hal yang rumit. Kembali jago tua itu menghela nafas dalam. Adalah ketika Cheng Ih keluar dari goa warahasia itu, bayangan yang bersembunyi di tempat gelap tadi pun mendahului keluar dan melenyapkan diri. Maka ketika Cheng Ih keluar di halaman, didapatinya di sekeliling tempat situ tiada sesuatu yang mencurigakan. Namun untuk meyakinkan, dia loncat ke atas karang dan memandang di sekitarnya. Setelah tak nampak sesuatu apa, berkatalah dia seorang diri, Boang San Chu telah terpatah nyalinya oleh Suatsan Lo Jin, untuk sementara waktu ini dia tentu tak berani datang mengganggu kemari. Dengan lega hati dia loncat turun dan terus lari ke bawah gunung. Ketika tiba di tempat di mana dia pernah menempur keempat Cun Chia, tiba-tiba ada sesosok tubuh melayang. Orang itu memakai ikat kepala orang sekolohan. Batu permata yang terpasang pada bagian dahinya, berkilat-kilat tertimpah sinar rembulan. Kejut Cheng Ih bukan kepalang. Sebaliknya orang itu tertawa melengking, serunya, Cheng Heng hendak berpergian jauh, Sia Ote sengaja datang mengantar perpisahan. Tadi jelas diperiksanya bahwa di sekeliling tempat gua situ tiada tampak barang sesuatu yang mencurigakan, maka betapa kejut Cheng Ih demi anak sekolahan itu tahu-tahu muncul di hadapannya. Namun dia cepat-cepat memberi hormat. Sahutnya, oh, kiranya Heng Tai. Dalam beberapa hari ini sudah berkali-kali Heng Tai datang, sayang Sia Ote tak ada. Kalau tiada bantuan Heng Tai, pastilah supaya sudah tercelaka. Kalau Heng Tai tak datang sekarang, sungguh Sia Ote akan penasaran sekali. Mendengar kata-kata penasaran itu, si anak sekolahan agak terkesiap. Tapi Cheng Ih melanjutkan lagi kata-katanya, kali ini Sia Ote hendak mengadakan perjalanan jauh. Mengingat Heng Tai seorang kelana yang menjalankan Dharma Kebajikan, maka ku khawatir kalau tak berjumpa lagi sekarang, Sia Ote, Subeh dan Sumo Ai tentu tak sempat lagi mengaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya. Cheng Ih mengakhiri kata-katanya dengan membungkuk badan memberi hormat. Mengetahui, rasa penasaran Cheng Ih itu karena hendak menyatakan terima kasih, anak sekolahan itu tertawa mengikik. Ai, mengapa seorang pemuda dapat tertawa mengikik seperti nada tertawa anak gadis? Namun karena Cheng Ih tengah membungkuk jadi dia tak sempat memperhatikan gerak-gerik anak sekolahan yang serba aneh itu. Buru-buru anak sekolahan itu menanggapi, mengapa Cheng Heng berkata begitu? Walaupun kita berdua belum saling kenal, tapi pepatah mengatakan bahwa di dalam laut tentu saling mengetahui, langit dan cakrawala itu adalah bertetangga. Adakah setiap perjumpaan itu harus berkenalan lebih dahulu? Karena Cheng Heng hendak berpergian jauh, ku harap suka menjaga diri baik-baik. Peribahasa mengatakan, gunung kan tetap menghijau, air nan tetap mengalir. Mengapa Cheng Heng ketahui kalau kita takkan saling berjumpa? Lagi. Mendengar kata-kata itu, timbul pertanyaan dalam hati Cheng Ih, dalam beberapa hari ini, setiap kali dia datang, tentu aku tak berada. Rasanya hal itu bukan sesuatu hal kebetulan, tapi memang sengaja dia hendak menyingkiri aku. Tiba-tiba terkilas sesuatu dalam hatinya, pikirnya, Pak Ih, Cheng Ih. Cheng Ih. Masakan di dunia terdapat seorang tolol seperti kau? Adanya dia datang selagi kau tak ada itu, tentu ada maksudnya. Ya, disengaja supaya dapat seorang diri dengan Wan Ji. Bukankah dia memberi seperangkat pakaian pada Wan Ji dan berlaku begitu menghormat terhadap Suweh? Mengira dugaannya itu benar, Cheng Ih bersenyum kepada anak sekolahan itu. Sebaliknya orang itu menundukan kepala kemalu-maluan. Kepandainya nyata tak di bawahku, tapi mengapa dia begitu pemaluan? Diam-diam Cheng Ih membatin. Tiba-tiba anak sekolahan itu mendengar kemuka. Dengan wajah masih bersemu merah, dia berkata, Ku tahu kepergian Cheng Heng ke Suatsan kali ini, amat terburu-buru sekali, jadi tak sempat membawa perbekalan. Nah, Siya Ote sudah mempersiapkan perkenalan itu, harap Cheng Heng suka menerimanya. Kembali Cheng Ih heran mengapa anak sekolahan itu tahu kalau dia hendak menuju ke Suatsan. Namun buru-buru dia mengaturkan terima kasih dan menyambuti bungkusan itu. Ketika dibuka, ternyata dalamnya terisi sebuah mantel dari kulit Raseh. Itulah mantel yang biasa dipakai oleh anak sekolahan itu sendiri, anak muda itu kini hanya memakai baju biasa. Rasanya baru saja anak sekolahan itu melepas. Mantelnya itu, saking diliputi oleh rasa syukur, untuk sesaat Cheng Ih tak dapat mengucap barang sepatah kata. Hatinya bertanya sendiri, mengapa anak sekolahan itu sedemikian baiknya terhadap dia. Mulut terkancing, mata lekat-lekat memandang kepada si anak sekolahan. Rupanya pemuda itu pun tahu juga apa yang dikandung dalam hati Cheng Ih. Kembali wajahnya menebar warna merah. Kemudian dengan menyungging senyum, dia berkata, harap Cheng Heng jangan pikirkan apa-apa tentang baju Raseh itu. Oleh karena Leng Supeh sangat memerlukan obat itu, harap Cheng Heng lekas berangkat saja. Habis berkata, si anak sekolah tampak memberi hormat selaku perpisahan. Oleh karena orang begitu bersungguh-sungguh, Cheng Ih pun tak enak untuk menolaknya. Tersipu-sipu dia mengaturkan terima kasih. Setelah menyampirkan mantel itu di bahunya, dia pun segera berputar tubuh mengayunkan langkah. Anak sekolahan itu mengantarkan kepergian Cheng Ih dengan sorot metu yang iba. Sesaat kedengaran mulutnya berkata seorang diri, dia telah pergi, ya, sudah pergi. Dalam sebulan lagi baru kembali. Ah, betapa lama Nian waktu sebulan itu. Sebuian, 30 hari lamanya aku takkan melihat wajahnya lagi. Entah apa sebabnya, matanya berlinang-linang air mata. Ia tampaknya seperti kehilangan sesuatu. Angin pegunungan yang meniup bajunya itu, seolah-olah tak dihiraukannya. Sejenak kemudian, tiba-tiba wajahnya berseri girang. Sepasang matanya pun bercahaya pula, katanya, A.I., mengapa dia kembali, apakah dia tak jadi pergi? Ke arah yang dipandangnya itu, tampak Cheng Ih bergegas-gegas lari mendatangi. Mengapa Cheng Ih kembali saja, anak? Sekolahan itu menjadi kegirangan. Demi Cheng Ih tiba, dia cepat-cepat menyongsongnya, mengapa Cheng Heng kembali lagi? Dengan wajah gegetun, menyahutlah Cheng Ih, Sia Ote sungguh seorang limbung. Beberapa kali menerima budi pertolongan Heng Tai dan kali ini menerima pemberian mantel kulit Rase, Sia Ote terus terburu-buru pergi tanpa menanyakan lebih dahulu nama Heng Tai yang mulia ini. Sudilah Heng Tai memberitahukan, agar Sia Ote dapat mengukir dalam sanubari. Lagi-lagi anak sekolahan itu kemerah-merahan wajahnya. Aneh ini. Masakan seorang persilatan begitu malu untuk memberitahukan namanya saja. Sia Ote orang siho asahutnya lalu berhenti lagi tanpa mengatakan namanya. Cheng Ih mendengari dengan hikmat. Anak sekolahan itu menundukan kepala, beberapa saat kemudian baru berkata lagi, Sia Ote bernama Tunggal Tan. Si Hoa, nama Tan, sungguh sebuah si yang aneh dan nama yang ganjil. Namun karena Cheng Ih tergesa-gesa jadi dia tak sempat memikirkan si dan nama yang aneh itu. Secepat memberi hormat, dia segera minta diri, Hoa Heng, Sia Ote hendak minta diri. Bila Hoa Heng belum meninggalkan tempat ini, Sudilah kiranya sering menjenguk supeh dan sumu aiku. Begitu membungkuk tubuh memberi hormat, Cheng Ih segera loncat pergi tanpa menoleh lagi. Anak sekolahan itu baru saja hendak balas memberi hormat, atau Cheng Ih sudah melesat jauh. Kau pergi, hanya kira begini saja kau berangkat. Sepatah pun kau tak menanyakan diriku lagi. Kedengaran anak sekolahan itu mengingau seorang diri. Kembali wajahnya mengerut. Ditaburi sepasang alis yang indah, wajahnya itu nampak bagaikan sebuah lukisan. Tapi adakah Cheng Ih benar-benar berhati dingin seperti yang diduga anak sekolahan itu? Tidak. Sebenarnya dia pun ingin berkenalan lebih lanjut dengan pemuda yang serba aneh gerak-geriknya dan berkepandaian tinggi itu. Hanya karena ingin lekas-lekas memulai perjalanan jadi terpaksa untuk sementara waktu maksudnya itu ditangguhkan. Pikirnya, gunung kan tetap menghijau, air nan senantiasa mengalir. Dia begitu memperhatikan Wan Ji dan Wan Ji pun rasanya ada hati padanya. Mungkin sekembalinya anak sekolahan itu masih berada di sini. Jadi biarlah lain kali saja ku tanyakan. Cheng Ih belum pernah pergi ke sepak, perbatasan utara, jadi dia tak begitu paham jalanan. Tapi dia pernah mendengar bahwa gunung Swatsan itu terletak di provinsi Sekiang, Tibet, jadi dia langsung menuju ke sebelah barat saja. Ketika melintasi sebuah puncak gunung yang tinggi, dia berpaling dan astaganya kiranya anak sekolahan itu masih tegak berdiri di tempatnya. Dalam herannya, tergerak juga hati Cheng Ih akan kesungguhan hati anak sekolahan itu mengikat tali persahabatan. Diam-diam dia merasa bersyukur karena telah bertemu dengan seorang sahabat yang begitu tulus ikhlas. Setelah memandang untuk yang penghabisan kali, dia berputar tubuh menuju ke arah barat lagi. Kira-kira tiga hari kemudian, di luar pintu sebuah kota tampak mendatangi seorang penunggang kuda. Penunggang itu seorang anak muda yang mukanya penuh berlumuran. Debu. Dia loncat turun dan membaca huruf-huruf besar yang tertera pada pintu kota itu. Tai Go An Hu, demikian bunyi tulisan yang menyatakan nama kota itu. Walaupun mukanya berlumuran Debu, namun tak dapat menutupi matanya yang indah bak bintang kejora itu. Dia mengenakan kain kepala seorang anak sekolahan. Batu permata yang menghias pada kain kepala itu berkilauan tertimpah sinar lampu. Ya, memang pemuda itu bukan lain ialah si anak sekoyahan yang menyebut dirinya sebagai Ho Atan. Dengan menuntun kudanya, Ho Atan masuk ke dalam kota. Tapi baru saja dia melangkah beberapa tindak, tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap kaki kuda mendatangi. Berselang sepeminum teh lamanya Ho Atan dapat menyembunyikan diri, penunggang dari kawanan pendatang itu sudah tiba di ambang pintu kota. Begitu loncat turun, ternyata ia itu seorang wanita. Di bawah cahaya lampu, tampak ia itu dalam pakaian kemerah-merahan. Ia tampak mencopot kain kepalanya yang juga berwarna merah. Sekali dilambaikan, penunggang kuda yang datang belakangan segera loncat turun. Mereka ternyata dua orang tosu yang berjubah merah, umurnya di antara lima puluhan tahun. Sepintas tentu pembaca maklum siapa-apa mereka itu. Wanita berbaju merah itu ialah selir Bo Ang San Cu Si Siang Hui dan kedua tosu tua itu adalah petugas keamanan gunung Sia Ong Go Taisan, kedua Sian Ong. Kuda Se Chu Hoa dari budak perempuan itu benar-benar pesat sekali. Kita cari di dalam kota sini. Kalau tak ada, kita harus lekas-lekas mengejarnya lagi, kata Siang Hui kepada kedua Sian Ong. Sahut kedua Sian Ong, memang benar begitu. Tapi Tan Hi Kong Cu adalah putri kesayangan Sian Cu, kalau berjumpa, harap Siang Hui jangan turunkan tangan ganas padanya. Kerut wajah Siang Hui melekuk, ujarnya, budak itu keliwat kurang ajarnya, mengapa harus yang ampuni. Kedua Sian Ong itu bercekat. Tan Hi Kong Cu adalah putri kesayangan Bo Ang San Cu, tapi Siang Hui itu pun selir yang paling dikasihi pemimpin itu. Sebagai orang sebawahan, sudah tentu kedua Sian Ong itu tak berani membantah perintah Siang Hui untuk diajak mengejar Tan Hi. Benar-benar mereka berdua dalam keadaan serba salah. Baru Siang Hui habis mengucap, sekonyong-konyong tanpa ada seorang berlari-lari mendatangi. Sekujur badan sampai rambut orang itu penuh berlumuran debu. Sikapnya amat terburu-buru sekali. Ketika dekat, barulah ketahuan kalau orang itu Ceng Ih adanya. Kala itu matahari sudah condong di sebelah barat, orang-orang pun sudah jarang yang masuk keluar pintu kota. Karena Ceng Ih menyelinap di antara orang-orang yang berjalan jadi tak diketahui oleh Siang Hui. Sebaliknya Ceng Ih dari kejauhan sudah mengetahui masuknya Siang Hui dan kedua pengikutnya itu ke dalam kota. Ah, walaupun aku tak gentar menghadapi mereka, tapi keadaan supih itu perlu lekas-lekas ditolong. Lebih baik aku menghindarkan diri saja, demikian Ceng Ih mengambil putusan. Dia pun segera menggabungkan diri ke dalam rombongan orang-orang yang berjalan. Walaupun Si Chu Hoa Cian Lima itu seekor kuda sakti sehingga kita tak mudah mengejarnya, namun ciri-ciri kuda yang berbulu kuning emas itu amat kentara sekali dan mudah. Dikenal lorang. Adakah budak itu sudah sampai di kota Tai Goan Hu atau belum? Mudah kita tanyakan orang, kata Siang Hui sembari menuntun kudanya. Kedua Sian Ong itu tersipu-sipu mengiakan. Ceng Ih yang menguntit di belakang, dapat mendengar jelas akan pembicaraan ketiga orang itu. Ah, kiranya mereka itu tak bermaksud mencegat aku, melainkan akan mengejar Tan Hi Kong Cu itu. Benar aku mempunyai urusan penting, tapi mengingat Tan Hi Kong Cu itu pernah menolong mengeluarkan aku dari penyerahan tam, rawa dingin, tak seharusnya aku berpeluk tangan saja, kata Ceng Ih dalam hati. Sesaat benak Ceng Ih membayangkan seorang gadis cantik yang mempunyai sepasang metu dan alis bagai bunga botan dan gerak tubuhnya yang lemah semampai laksanahi, biang lala, bertebar. Tapi karena dia merenung itu, pada lain saat didapat pinya Siang Hui dan kedua Sian Ong itu sudah tak tampak bayangannya. Kiranya dengan mendapat perhatian besar dari orang-orang yang tengah berjalan karena warna pakaiannya yang merah itu, Siang Hui menuju ke sebelah utara. Tiba-tiba ia menunjuk ke sebuah rumah penginapan, ujarnya, rumah penginapan ini cukup bagus, banyak tetamunya. Baik kita mencari keterangan di situ. Sembari berjalan ke situ wanita itu mendengu seorang diri. Aku tak percaya budak itu dapat terlepas dari tanganku. Pada saat itu distal kuda yang terletak di belakang rumah penginapan itu, si anak muda sekolahan sedang melepaskan pelana kudanya. Serasi dengan pakaiannya, pelana kudanya itu pun indah dan mahal sekali. Habis melepas pelana, pemuda itu mengelus-elus bulu suri kudanya seraya berkata, Si Chou Hoa, aku hendak menyuruhmu mengantar orang. Hari ini belum dapat menjumpai orang itu, tapi besok pagi tentu sudah. Selanjutnya ku minta kau baik-baik mengantarkan menempuh perjalanan berpuluh ribu li. Kala itu Siang Hui dan kedua Sian Ong tengah klipersilahkan masuk oleh pelayan rumah penginapan. Beberapa saat kemudian, di antara orang-orang yang berjalan di jalanan sana, tampak seseorang menyelonong masuk ke dalam rumah penginapan situ. Orang itu mengenakan sebuah kopiah yang menutupi sampai kedahi, jadi yang kelihatan hanya bagian mulutnya saja. Tiamke, Tiamke serunya. Tiamke artinya pengurus rumah penginapan. Karena pelayan sedang sibuk, maka pengurus rumah penginapan itu segera menyambutnya, apakah Chou Hoa hendak bermalam di sini? Ketika mengawasai punggung tetamunya itu, si pengurus menjadi terkesiap. Kiranya tetamu itu memanggul sebuah mantel dari kulit rase, suatu barang yang tak ternilai harganya. A.I., kiranya langganan kami yang berdagang kulit, silahkan masuklah kata pengurus itu dengan sikap berubah menghormat sekali. Aku ingin mendapat kamar yang sebelah utara saja, sahut tetamu itu. Seorang pelayan segera muncul. Begitu datang, pelayan itu memberi isyarat ekor matu kepada pengurus, lalu berkata dengan suara pelahan kepada tetamu itu, kamar sebelah utara. Mana Chou Hoa dapat tinggal di situ? Bukan aku melarang, tapi mantel Chou Hoa ini amatlah mahal harganya. Pengurus, apakah kau tak melihatnya? A.I., mungkin kau pun tak mengerti. Mantel Chou Hoa ini adalah dari bahan suat hoa, sebangsa rase di daerah salju. Harganya puluhan ribu peraklo. Mengingat Chou Hoa ini datang dari daerah selatan dan hanya membeli sebuah benda itu, dapatlah dibayangkan betapa nilai mantel itu. Pengurus, pelayan tersebut merubah nada suaranya seperti berbisik kepada si pengurus, apakah kau tak memperhatikan gerak-gerik wanita baju merah dan kedua tosu yang kurang baik itu tadi? Tetamu yang berkopiah menutupi dahi itu tampak sedikit mendongakan kepala. Matanya berkilat. Si pengurus itu tampak terkesiap, maksudnya dia hendak minta pikirannya seng pegawai. Kamar kosong di kebon belakang itu, bukankah disewa oleh seorang siangkong, putera keluarga hartawan. Siangkong itu seorang lemah dan dari kalangan baik-baik. Di situ masih ada dua kamar yang kosong. Ini amat kebetulan sekali. Titik benar, hampir saja aku lupa. Masakan ada rejeki datang kita tolak, kata si pengurus sambil bertepuk tangan. Tetamu itu makin mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Di bawah cahaya penerangan, ternyata orang itu seorang pemuda yang cakep. Dia memang bukan seorang pedagang kulit seperti apa yang diduga si pengurus rumah penginapan, melainkan ceng ih adanya. Agar tak diketahui orang, dia sengaja membeli sebuah kopiah. Sementara itu siangkong yang ternyata mengambil kamar sebelah utara, kedengaran berseru, toh tiang berdua, coba kalian dengarkan, suara ringkikan itu seperti ringkik kuda se cuho abukan. Siangkong, rupanya siang malamkah selalu ingin lekas-lekas menangkap tanhi kongcu, jadi setiap ada kuda meringkik, lantas kau anggap sebagai se cuho a, kata kedua siang ong itu sembari tertawa. Baru saja mereka berkata begitu, kembali terdengar suara kuda macam naga meringkik. Kini kedua siang ong itu tampak terbeliat. Xiao Ji Ko, beri makan kacang yang direbus dengan arak wangi distel kuda sana kedengaran pemudah hoa tan memesan pelayan. Xiao Ko Ji adalah sebutan yang lazim bagi seorang pelayan rumah penginapan. Sekonyong-konyong anak muda itu seperti merasakan sesuatu yang mencurigakan. Secepat kilat dia gerakan tangannya untuk memadamkan pelita yang di bawah si pelayan, dan menghardiknya, jangan bersuara. Si pelayan terperanjat dan tak berani buka suara. Istal kuda situ menjadi gelap gulita. Kawanan kuda yang berada di situ, sama meringkik-ringkik. Pada saat itu, dari atas kamar yang berada di sebelah muka istal kuda itu ada sesosok tubuh berkelebat dan sesaat lagi disusul oleh sesosok tubuh lain. Kedua orang itu melayang turun ke bawah, terus menyelingap ke sudut istal yang gelap. Hai, pembawa lentera, jangan bilang kalau aku berada di sini. Tiba-tiba pelayan itu mendengar ada orang berbisik di dekat telinganya. Habis itu dia, si pelayan, diisyaratkan supaya menyulut lenteranya. Demi lentera dinyalakan, pelayan itu terbeliak kaget dan mengingau seorang diri, aneh, aneh, hoa. Sebenarnya dia bermaksud hendak mengatakan mengapa baru saja hoa siangkong tadi baru saja bicara di sisinya, tahu-tahu kini sudah lenyap. Namun saking herannya, dia tak dapat berkata dengan lampias. Berbareng itu dari sudut gelap muncul dua orang berpakaian merah. Yang satu seorang tosu tua dan lainnya seorang wanita. Itulah siang hui dan salah seorang dari siang ong. Belum si pelayan sempat membuka mulut, lampu pelitanya sudah direbut oleh siang hui lalu digunakan untuk menyului kawanan kuda di situ. Si tosu tua pun buru-buru ikut menyertai. Aneh, aneh, terang tadi terdengar lingkik si chu hoa berada di sini, mengapa sekarang tak kelihatan, teriak siang hui. Siang ong memeriksa semua kuda, lalu menjeleng kepala. Siang hui, telah ku katakan, kau gemas sekali terhadap tan hi kong cu jadi selalu seperti kedengaran suara si chu hoa sajalah. Siang hui angkat pelitanya tinggi. Ia berdiri di muka seekor kuda yang berbulu kuning emas. Tapi kuda itu mempunyai terotol putih di seluruh tubuhnya. Siang hui menggeleng, katanya dengan gemas, masakan ia dapat lari dari tanganku. Ayuh kita kembalilah. Habis itu ia segera loncat keluar dari kandang kuda. Kembali istal itu gelap gulita. Si tosu pun cepat menyusul keluar. Baru keduanya pergi, kedengaran ada orang bersuara pelahan, si ao jiko, nyalakan lampumu. Oleh karena mencari-cari lampu yang dibuang oleh siang hui, jadi agak sedikit lama si pelayan baru dapat menyalakannya. Baru saja penerangan menyala, si pelayan segera kaget seperti disambar petir. Di hadapannya tegak berdiri hoa tan siang kong. Pemuda itu tertawa mengikik. Sembari menghampiri kuda bulu kuning emas tadi. Sekali tangannya merabah ke badan kuda, kembali si pelayan menjadi tersentak kaget. Kiranya terotolan putih pada kuda itu, mendadak hilang lenyap. Si ao jiko, tolong kau sediakan kacang direbus arak, kemudian tolong kau bersihkan badan kuda ini karena tetesan gamping itu tak boleh lama-lama berada di badannya agar jangan merusakkan bulunya yang bagus, kata hoa tan dengan tertawa riang. Dalam mendengari orang berkata-kata itu, metusi pelayan memandang ke sudut dinding, ujarnya, hoa, kiranya selagi lampu padam, tuong telah melumuri kuda dengan gamping. Tosu dan wanita itu rupanya bangsa begal kuda, tapi kali ini mendapat hidung panjang. 8. Main petak Lewat beberapa jenak kemudian suasana menjadi hening. Pengah malam di antara belasan batang pohon yang tumbuh di halaman rumah penginapan itu, tampak ada sesosok tubuh melesat menghampiri salah sebuah dari ketiga kamar yang berada di bagian belakang. Dari ketiga kamar itu, hanya satu yang tampak ada penerangannya. Disitulah orang itu berhenti lalu pasang telinga mendengari. Tapi betapapun langkahnya tadi tak menimbulkan barang suatu suara, penghuni yang berada dalam kamar itu dapat juga mendengarnya. Si oji kokah itu tegur orang di dalam kamar itu. Orang yang berdiri di luar yang ternyata hoatan adanya. Tampak terkejut girang. Dengan tertawa, dia cepat menyelinap. Masuk ke dalam kamar. Orang yang di dalam kamar sudah tentu menjadi terkejut. Kiranya dia itu ialah tetamu yang dikira sebagai pedagang kulit oleh pengurus dan pelayan tadi, atau yang tak lain dari Cheng Ih adanya. Dalam kejutnya, Cheng Ih cepat loncat berdiri. Memang kesiagaannya itu beralasan karena diketahui bahwa Xiang Hui dan salah seorang Xian Ong juga menginap di rumah penginapan situ. Tapi segera dia menjadi lega demi deketahuinya siapa yang datang itu. Cheng Heng, orang hidup itu tentu sering berjumpa. Baru dua hari kita berpisah, kini bertemu kembali, kata hoatan sembari memberi hormat. Cheng Ih tersipu-sipu balas memberi hormat. Ujarnya dengan girang, ai, kiranya hoa heng, tak kuduga kalau juga berada di sini. Jadi yang dikatakan si pelayan tentang adanya seorang siangkong bermalam di sini itu, adalah hoa heng sendiri. Hoa tan mengulung senyum. Wajahnya yang seperti lukisan itu, makin menggairahkan. Sesuai dengan senya hoa, kembang, dia memang tampak sebagai sekuntum bunga. Benar, Cheng Heng. Tiada ku kira kalau aku datang lebih dahulu kemari. Adalah karena permintaanku sendiri, maka siya oji ko menempatkan aku di kamar sini. Sungguh suatu hal yang kebenaran sekali, bahwa Cheng Heng pun diberi kamar di sini. Cheng Heng, bukankah ini yang dinamakan kita memang berjodoh sahut hoatan? Dalam mendengar orang berkata itu, Cheng Ih memandang lekat-lekat pada wajah hoatan. Entah bagaimana, pemuda si hoa itu menjadi merah kemalu-maluan. Hem seorang yang berkepandaian lebih tinggi dari aku, mengapa begitu pemaluan seperti laku seorang perawan saja diam-diam Cheng Ih membatin. Namun dia segera menjawab, Hoa Heng, memang kebetulan sekali. Pertemuan kita ini memang aneh dari yang aneh. Silahkan duduk, Hoa Heng, sayur dan arak di meja ini masih baru, mari kita minum sembelari mengobrol. Hoa Tan mengiakan. Kini dia tampak tak kemalu-maluan seperti tadi. Katanya, Cheng Heng, Xiaote ingin mengetahui apa yang Cheng Heng maksudkan dengan ucapan aneh dari yang aneh itu? Apakah kau tak mengetahui bahwa Xiang Hui dan salah seorang Xian Ong juga menginap di sini? Tanya Cheng Ih. Hoa Tan mengangguk, sahutnya, hal itu sudah ku ketahui. Menilik bahwa Cheng Heng berseteru dengan mereka, tentunya mereka hendak mengejar Cheng Heng. Tapi mengingat bahwa kau telah mewarisi ketiga ilmu Sam Chiao dari Tian Lamping Siu, jangan lagi mereka bertiga, sekalipun keempat Chun Chia dan ketujuh Chin Chou itu menyusul kemari, Cheng Heng tentu masih dapat mengatasi. Ah, saudara terlalu memuji. Tetapi mereka bukan memburu aku, melainkan hendak menangkap Putri Boang San Chusi Tan Hikong Chu. Jika mereka mengincar diriku, asal aku menghindar tentu dapat terlepas. Tapi dikarenakan menyangkut diri Tan Hikong Chu, terpaksa aku tak dapat tinggal diam. Hoa Tan menatap wajah Cheng Ih lalu menegas, Cheng Heng, mengapa kau berbuat begitu? Dengan wajah bersungguh-sungguh Cheng Ih menyaut. Mungkin saudara tak mengetahui bahwa Xiao Teh pernah menerima budi pertolongan dari Tan Hikong Chu itu. Hoa Tan tertawa, tukasnya, mengapa Cheng Heng berkata begitu? Kalau Tan Hikong Chu mengetahui Cheng Heng sangat mengenangkannya, masakan ia tak datang kemari, mengapa hal itu Cheng Heng katakan tiada berjodoh? Waktu mengecap kata-kata jodoh itu, selebar muka Hoa Tan memerah dadu. Mudah-mudahan benar seperti yang Hoa Heng katakan itu. Tetapi mengingat Tan Hikong Chu itu seorang gadis terhormat, masakan ia mengharap pembalasan budi yang telah dilimpahkan padaku itu. Jadi dugaan Hoa Heng, kalau tahu ia pun tentu suka datang kemari rasanya tak mungkinlah. Oleh karena aku tengah mengemban urusan penting, jadi tak sempat untuk mencarinya. Mudah-mudahan setelah berhasil mendapatkan obat dari Gunung Swatsan, aku dapat mencarinya untuk mengaturkan terima kasih, kata Cheng I. Sewaktu mendengari kata-kata Cheng I itu, wajah Hoa Tan tampak termenung-menung seperti orang yang melayang pikirannya. Adalah karena Cheng I seorang pemuda jujur terjadi dia tak menaruh perhatian lebih mendalam akan sikap yang aneh dari pemuda si Hoa itu. Buru-buru dia kembali ke tempat duduknya. Sambil mengangkat cawan arak, dia berkata, Hoa Heng, karena diganggu siang hui dan kawan-kawan tadi maka sampai menunda hidangan arak. Marilah kita keringkan cawan, kemudian aku hendak mengaturkan kata-kata lagi. Hoa Tan agak terkesiap, namun diangkatnya juga cawan arak dan dikecupnya sedikit. Sebaliknya sekali teguk, Cheng I menghabiskan araknya. Setelah itu dia, Cheng I membuka mulut, tentunya Hoa Heng mengetahui bahwa kita akan berpisah selama satu bulan. Maka kedatangan Hoa Heng kemari ini, tentu ada sebabnya. Hoa Tan mengangguk, jawabnya, sekalipun Cheng Heng tak bertanya, aku pun akan mengatakan juga. Kedatanganku kemari ini adalah demi untuk. Hampir saja Cheng I berjingkrak bangun demi mendengar kata-kata itu, tanyanya tersipu-sipu, Hoa Heng, apakah terjadi sesuatu pada supeh dan adik Wan? Hoa Tan menertawai kelakuan anak muda itu, sahutnya. A.I., Cheng Heng ini keliwat perangsang. Kalau supeh dan sumo aimu tertimpah sesuatu, masakan aku tinggalkan kemari? Habis apakah maksud ucapan Hoa Heng itu? Hoa Tan pandang lekat-lekat kepada Cheng I, ujarnya. Karena Cheng Heng amat terburu-buru, maka dalam perpisahan kala itu, aku tak sempat memikirkan sesuatu. Cheng Heng, katakan, berapa puluh ribu li jauhnya perjalanan ke Suatsan itu? Sekalipun kau memiliki kepandaian sakti, namun manusia tetap terdiri dari darah dan daging. Sekalipun di tengah jalan kau tak menjumpai halangan apa-apa, namun dapatkah Cheng Heng pulang balik dalam waktu sebulan itu? Cheng I termangu-mangu. Diam-diam dia mengakui kebenaran kata-kata pemuda Hoa itu. Tiga hari sudah dia tempuh perjalanan siang dan malam, tapi ternyata baru tiba di kota Taigoanhu. Ini belum ada sepersepuluh dari perjalanan yang bakal dilakukan itu. Jadi dalam waktu satu bulan itu, jangan lagi dapat pulang balik, sedangkan untuk mencapai gunung Suatsan itu saja, rasanya tak keburu lagi. Insyaaf apa yang dihadapi itu? Cheng I menjadi gelisah. Tapi Cheng Heng tak perlu gelisah. Setelah Cheng Heng berlalu, tiba-tiba aku teringat kalau mempunyai seekor kuda lihai. Sekalipun bukan tergolong cian lima, kuda yang dapat menempuh seribu li dalam sehari, namun dalam satu hari dapat juga dia menempuh delapan ratus li. Kedatanganku kemari ini, sengaja memang hendak mempersembahkan kuda itu kepada Cheng Heng. Dengan naik kuda itu, rasanya Cheng Heng tak perlu khawatir kalau tak dapat pulang pergi dalam waktu sebulan. Saking diluap oleh rasa girang, sampai-sampai Cheng I lupa akan peradatan lagi. Serentak berbangkit, dia terus menyabat tangan Hoa Tan, serunya, bertubi-tubi Hoa Heng limpahkan budi padaku. Baru saja memberi mantel rase, kini seekor kuda jempol lagi. Kalau ku haturkan terima kasih, rasanya dapat mengurangkan nilai kebaikan Hoa Heng, sebab bukankah pemberian budi yang ikhlas itu tak mengharap balasan ucapan terima kasih. Habis berkata begitu, tiba-tiba dia menghela nafas panjang, ujarnya, betapakah nilai manusia seperti Cheng I ini, maka sampai Hoa Heng sudi memberi budi kebaikan yang berlimpah-limpah itu? Bagaimanakah dalam sepanjang hidup nanti Cheng I dapat membalas budi Hoa Heng itu? Selama bertukar cakap itu, Hoa Heng mendah membiarkan tangannya diterkam oleh Cheng I. Makin terharu, genggaman Cheng I itu makin kencang. Tiba-tiba Hoa Heng menarik tangannya dari genggaman Cheng I dan secepat angin bertiup, dia mencelap keluar dari jendela. Pada lain kejap, terdengar ada ringgikan suara kuda. Dari arah suaranya, terang kuda itu sudah beberapa tombak. Jauhnya. Rupanya seperti kuda yang tengah meringkik-ringkik tak mau menurut perintah orang yang menaikinya. Kalau orang itu tuannya, tentulah takkan binatang itu berbuat begitu, jadi nyata kalau penunggangnya itu tentu lain orang, kebanyakan bangsa pencuri kuda. Tanpa beraya lagi, Cheng I loncat keluar mengejar. Untung suara ringgikan kuda itu masih tetap kedengaran. Ketika tiba di tepi kota, ringgikan kuda itu sudah berada sekira tiga li di sebelah muka. Heran Cheng I dibuatnya. Dengan gunakan ilmu ginkeng, dia dapat lari tak kalah pesatnya dengan seekor kuda. Tetapi mengapa jaraknya dengan kuda itu malah makin jauh? Saking gemasnya diatan cap gas penuh-penuh, lari secepat-cepatnya. Di bawah cahaya rembulan, tampak ada seekor kuda kuning emas lari bagaikan angin kencang. Jauh, jauh, makin jauh binatang itu. Tak berselang berapa lama kembali tampak ada sesosok tubuh orang berlari mengejar. Tapi sudah ketinggalan amat jauh sekali. Orang itu terpaksa hentikan larinya. Dengan banting-banting kaki, diarubuh ke tanah. Mulutnya kedengaran berkeretekan, seperti orang yang mendendam kemarahan besar. Beberapa saat kemudian, barulah ada seorang lagi yang mendatangi. Orang baru itu berseru, Hoa Heng, apakah tak dapat mengejarnya? Kiranya orang yang jatuhkan diri ke tanah itu adalah Hoa Tan, sedang yang datang belakangan dan meneriakinya itu ialah Ceng Ih. Apakah yang mengadu biru ini wanita rendah itu lagi? Kata Hoa Tan dengan geram. Ceng Ih terkejut, serunya, siapakah wanita rendah itu? Apakah siang hui? Hoa Tan tak menyahut, melainkan memandang jauh ke sebelah muka. Samar-samar ringgikan kuda itu masih kedengaran. Ceng Ih menghampiri ke sisi pemuda itu. Ceng Heng, tak terkira besarnya sesalku. Dengan memberikan kuda itu, ku yakin Ceng Heng tentu akan dapat pulang balik dengan tepat. Ah, siapa kira kuda itu dicuri orang kata Hoa Tan. Ceng Ih sendiri pun bukan kepalang kecewanya. Bermula, karena hanya terdorong oleh rangsangan hati, dia tak sempat memperhitungkan jarak perjalanan yang akan ditempuhnya itu. Kini setelah diperingatkan Hoa Tan baru dia sadar. Di situ barulah dia tahu betapa artinya kuda pemberian Hoa Tan itu. Terang si pencuri itu adalah siang hui. Aku pun turut memikul kesalahan mengapa tadi memberi ampun pada wanita itu. Tapi apakah dia tak berhenti juga di tengah jalan, kalau kita kejar, masakan tak dapat mencandaknya kata Ceng Ih dengan bernapsu. Dalam pada itu dia memperhatikan selama dua kali dan menyebut nama siang hui tampak pemuda si Hoa itu selalu mengangguk. Sekilas dia mempunyai gambaran siapakah sebetulnya pemuda itu. Hem, dalam beberapa hari ini kau selalu mengelabuhiku, kiranya kau ini adalah. Baru dia berpikir begitu, tiba-tiba Hoa Tan kedengaran berkata dengan nada peranjat, Ceng Heng, dengarkanlah. Apakah itu bukan suara ringkik kuda? Rupanya kuda itu menuju kemari, ayuh, kita kejar. Ketika Ceng Ih pasang telinga, memang terdengar suara kuda lari makin mendekati. Buru-buru dia njot tubuhnya lari menyusul Hoa Tan yang sudah lebih dahulu melesat pergi. Ternyata kedua pemuda itu memiliki ilmu lari yang amat pesat sekali. Angin terasa mendesis-desis di sisi telinga dan pohon-pohon serasa berserabutan lari ke arah belakang mereka. Kira-kira lima li jauhnya, ringkik kuda yang sebelumnya terdengar jelas itu, kini malah semakin jauh dan kemudian lenyap suaranya. Ceng Heng, mengapa suara kuda itu tak kedengaran lagi? Jangan-jangan pencuri itu berganti jalan tiba-tiba Hoa Tan hentikan kakinya. Tapi baru saja dia mengucap begitu kembali terdengar ada suara kuda meringkik, jaraknya hanya kurang lebih sepuluhan tombak saja. Belasan tombak di sebelah muka adalah sebuah hutan yang begitu lebat. Dari tengah hutan itulah tadi suara kuda itu terdengar. Hoa Tan dan Ceng Ih mengawasi ke arah datangnya suara itu. Tiba-tiba dari tengah hutan itu berkelebat sebuah bayangan putih, tapi sekali melesat bayangan itu sudah lenyap dan suara kuda pun sudah kedengaran amat jauh. Segera mereka mengejar lagi. Demikianlah sebentar berhenti sebentar kejar-mengejar begitu, tahu-tahu hari pun sudah mulai terang tanah. Tiba-tiba Ceng Ih mendapat suatu pikiran. Dia hentikan larinya dan berseru, Hoa Heng, harap berhenti dulu. Nyata kalau mencuri itu tengah mempermainkan kita, rupanya dia hendak memikat kita pergi ke tempatnya. Ya, aku pun agak jelas persoalannya. Kukira orang itu hanya seorang pencuri kuda biasa, tapi setelah hampir. Semalam suntuk kita kejar, ternyata bukan dianya. Terang orang itu berpakaian putih, bukan merah sahut Hoa Tan. Ceng Ih menyeringai. Dia kira kalau dialah yang mengetahui hal itu lebih dahulu, kiranya Seng kawan itu sudah siang-siang mencium bau. Hoa Heng, kita mempunyai persamaan pendapat. Dengan maksud memikat kita berdua itu, tentu pencuri itu mempunyai maksud tertentu. Sebaiknya kita hentikan pengejaran, dia tentu akan balik mencari kita kata Ceng Ih. Hoa Tan mengagumi kecerdikan Ceng Ih, dia mengiakan. Ceng Heng benar. Apalagi saat ini sudah fajar, kalau berlari-larian mengejar tentu menarik perhatian orang. Hoa Heng, coba lihatlah di sebelah muka sana itu ada sebuah dusun. Baik kita melepaskan lelah di situ sembari cari keterangan, kata Ceng Ih sembari menunjuk ke sebelah muka. Ceng Ih tampaknya seperti orang berputus asa. Dia sudah ambil putusan karena tak ada harapan lagi untuk merampas balik kuda yang dicuri orang itu, lebih baik dia segera lanjutkan perjalanan lagi saja. Hoa Tan mengiakan dan keduanya segera menuju ke desa itu. Sepagi itu ternyata desa itu sudah ramai. Namun ketika bertanya, tiada seorang pun yang pernah melihat bayangan kuda bulu kuning emas. Kini Hoa Tan sudah yakin bahwa pencuri kudanya itu bukan Siang Hui. Sedang Ceng Ih sudah mupus. Sebelumnya dia memang tak mempunyai kuda, kalau sekarang kuda pemberian Hoa Tan itu hilang, itu sama juga artinya, jadi tak perlu dibuat gelegetun. Dari keterangan salah seorang penduduk, ternyata desa itu terletak di sebelah barat dajah dari kota Tai Goan Hu. Kebetulan sekali, itulah arah jalan ke Gunung Swatsan. Yang lebih menggirangkan lagi, ternyata tadi malam itu dia sudah berlari sampai jarak 200an li. Rupanya gerak-gerik Ceng Ih menanyakan jalan itu, diketahui juga oleh Hoa Tan. Begitu Ceng Ih datang, pemuda si Hoa menghela nafas, ujarnya, rupanya ada orang sengaja menggagalkan usahaku untuk membantumu lekas-lekas mencapai Swatsan. Walaupun belum kita ketahui siapakah orang itu, tapi yang nyata dia itu jauh lebih lihai dari kita berdua. Budi Hoa Heng tak nanti ku lupakan untuk selama-lamanya. Atas kejadian yang tak tersangka-sangka itu, harap Hoa Heng jangan ambil di hati benar-benar. Ada atau tidak kuda itu, aku segera akan berangkat ke Swatsan. Maaf karena waktunya keliwat mendesak jadi aku terpaksa tak dapat membantu. Hoa Heng mengejar pencuri itu, kata Ceng Ih. Dengan itu, Ceng Ih hendak sampaikan kata-kata perpisahan. Tapi baru saja dia berkata, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda dari arah belakang mereka. Hai, itulah ringkik kuda C cuma berlari mendatangi. Hoa Heng dan Ceng Ih cepat menanti jalan. Benar juga lewat beberapa detik, tampak seekor kuda bulu kuning emas berlari mendatangi. Saking pesatnya, penunggangnya itu tak kelihatan jelas wajahnya, hanya pakaiannya saja yang serba putih. Secepat kuda itu tiba, secepat kilat pula Hoa Tan loncat menerkam bulu suri si binatang. Karena kuatir melukai kuda. Ceng Ih tak berani gunakan sin kang, ilmu sakti. Dia hanya loncat lintangkan sepasang tangan, menghadang di tengah jalan. Di luar dugaan, kuda itu meringkik keras, sekali memijak. Bumi binatang itu loncat sampai tiga tombak tingginya, melayang di atas kepala kedua penghadangnya itu. Gerakan kuda itu tak ubahnya seperti seekor kuda terbang. Seketika timbulah kegemparan pada orang-orang yang berada di jalanan situ. Adalah di tengah-tengah hiruk pikuk suara orang-orang itu, Hoa Tan sudah melesat seperti anak panah untuk mengejar. Untuk sesaat, Ceng Ih agak-agak kesima. Betapapun cepatnya kuda itu, namun jelas dilihatnya tadi bahwa penunggangnya itu adalah seorang gadis berpakaian putih. Samar-samar dia seperti sudah pernah melihat gadis itu, terutama pita warna hijau yang menghias rambutnya itu. Setelah tersadar, buru-buru dia lari menyusul. Di luar desa itu, tampak pada jarak belasan tombak di sebelah muka sana, Hoa Tan tengah mati-matian mengejar kuda itu. Namun dia, Hoa Tan, tetap ketinggalan jauh di belakang. Lapat-lapat terdengar gadis penunggang kuda itu tertawa mengikik, namun suara itu makin jauh dan orangnya pun makin tak kelihatan. Mengejar sepuluhan li lagi, kuda itu sudah lenyap dari pemandangan. Hoa Tan hentikan larinya, menyusul Ceng Ih pun tiba. Lagi-lagi terlepas, Fui, pencuri itu seorang gadis kata Hoa Tan sembelari banting-banting kaki. Sebaliknya demi mendengar suara Hoa Tan itu, Ceng Ih terkesiap. Ai, ini kan suara perempuan, jangan-jangan dia itu memang benar. Ah, kalau seorang wanita tentu tak punya biji kerongkongan, kalah menjing. Kalau benar demikian, tentulah dia itu penyaruan dari Tan Hi Kong Cu. Diam-diam Ceng Ih berkata dalam hati. Tapi waktu dia hendak mengawasi ke arah tenggorokan orang, ternyata Hoa Tan tengah menunduk seperti orang mendengari sesuatu. Ceng Heng ayu lekas kejar, pencuri itu datang kembali katanya sembari terus loncat lari. Kiranya tempat Ceng Ih berdiri di situ, adalah di atas lamping sebuah gunung. Ketika memandang ke bawah, ternyata di tegalan di bawah gunung sana ada sebuah benda berwarna kuning emas lari. Jelaslah kini bahwa orang itu bukan semata metu hendak mencuri kuda saja, tapi memang bermaksud hendak memikat perhatian orang. Sembari lari turun, Ceng Ih berpikir seorang diri, aku baru saja turun di dunia persilatan, kecuali Boang Sancu, aku merasa tak mempunyai musuh lagi. Ya, apakah gerangan maksud gadis yang mencuri kuda itu? Saat itu dia pun sudah tiba di tempat munculnya kuda tadi, tapi ternyata sudah terlambat. Baik penunggang kuda itu maupun Hoa Tan sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Oleh karena tempat itu dikelilingi oleh hutan, jadi dia tak dapat melihat ke tempat yang jauh. Tengah dia bersangsi, tiba-tiba dari arah belakang terdengar sebuah tertawa melengking. Hai, itulah nada ketawa gadis yang melarikan kuda Seu Chu Hoa. Siapa kau bentak Ceng Ih sebari putar tubuh dan siapkan tinjunya ke dada. Tapi baik di belakangnya, maupun di hutan situ, tak tampak barang seorang insam pun juga. Yang terdengar hanyalah suara pepohonan berderik-derik tertiup angin. Dalam detik berputar tubuh yang hanya berlangsung setengah kejapan matu itu, terdengarlah jauh di sebelah sana suara kuda bebengar. Mendengar suara ketawa, tapi begitu ditengok sudah tak kelihatan orangnya dan pada lain kejap orang itu sudah mencongklangkan kuda jauh sekali. Manusia atau setankah dia itu? Mau tak mau bulu Roma Ceng Ih sama berdiri. Pada lain kejap, dia segera gunakan ilmu ginkeng lari menuju ke puncak gunung. Pikirnya di sana dia tentu akan berjumpa dengan Hoa Tan. Memang apa yang diduga Ceng Ih itu benar adanya. Hanya saja Hoa Tan pun mengalami nasib serupa. Dia yang memburu si pencuri kuda itu, pun mendapat hidung panjang. Penunggang kuda itu lenyap secara geib. Yang terang dia bukan siang hui. Tapi siapakah gerangan dia itu? Aku belum pernah terjun ke dalam dunia persilatan, tapi mengapa ada orang memusuhiku pikirnya. Pengah dia melamun itu sekonyong-konyong dari arah belakang terdengar ketawa orang. Dia yang tetap waspada sudah cepat berputar dan menyerbu ke arah suara itu. Cepat sekalipun dia bergerak itu, namun mengalami juga nasib seperti Ceng Ih. Tiada barang sesosok bayang ampun yang dijumpahinya. Dan berbareng itu, jauh di sebelah sana terdengarlah suara kuda secuh Hoa meringkik. Hoa Tan pun menderita kegoncangan yang membuat bulu romanya sama berdiri. Tapi dengan sebatnya dia sudah segera lari memburu ke arah suara kuda itu. Tepat pada saat dia mengejar dan dapatkan kuda itu tidak kedengaran ringkikannya lagi, Ceng Ih pun tiba di tempatnya tadi, tempat di mana Hoa Tan mendengar ringkik kuda dan lalu lari mengejar. Jadi dengan demikian, Ceng Ih dan Hoa Tan itu dibikin seperti orang main udak. Keduanya seperti dipisahkan makin lama makin jauh. Pada hari itu gadis yang hanya mau unjukkan kepala tapi sembunyikan ekor itu, menyuruh Ceng Ih dan Hoa Tan saling goda sampai 3-400 li jauhnya. Kedua pemuda itu makin percaya penuh kalau ilmu ginkang dari gadis misterius itu jauh lebih hebat dari mereka. Dengan mendongkol dalam kagumnya, mereka berdua mengejar sampai hampir petang, namun tetap menubruk bayangan kosong saja. Saat itu mereka tiba di dekat daerah sungai Hang Ho. Sembari menyusur tepi sungai, Ceng Ih tak putus-putusnya bertanya pada orang yang dijumpahinya. 9. Siapa Hoa Tan Kongcu? Diketahuinya bahwa sekalipun terputus hubungannya dengan Hoa Tan, namun dia menjurus ke arah yang dikehendaki. Dan lebih girang pula dia, demi diketahui perjalanan sehari itu ternyata jauh lebih cepat dari 2 hari yang lalu. Diam-diam dia membatin, dengan menempuh perjalanan secara begitu, walaupun kini waktunya hanya tinggal 26 hari, namun dapat juga kiranya mencapai swatsan dan pulang tepat pada waktunya. Seorang diri Ceng Ih masuk ke kota Bun Hai Kuan situ, kala itu rumah-rumah penduduk sudah sama menyalakan lampu. Dia merasa amat lelah sekali. Benar perjalanan hari itu, dilakukan dengan cepat sekali, namun kalau beberapa hari berjalan secara begitu, rasanya dia tentu akan mati konjol. Dari cepat sebaliknya dia malah akan merayap. Memikir sampai di situ, dia merasa gemas dengan gadis pencuri kuda itu, ujarnya dalam hati, aku tak mempunyai suatu permusuhan padanya, mengapa dia membuat susah diriku? Ah, entah di mana adanya hoatan siangkong itu, jangan-jangan dia pun berada dalam kota ini. Adalah pada saat dia memikirkan diri pemuda sitan itu, ternyata pemuda itu pun baru saja langkahkan kakinya masuk ke dalam kota situ. Tiba-tiba di tempat gelap, berkelebat sesosok bayangan yang lari dengan amat pesatnya. Khawatir kalau tubrukan, hoatan mundur selangkah, tapi anehnya ketika melalui di muka hoatan, orang itu hentikan larinya. Dia awasi hoatan dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Hoatan diam-diam bersiap-siap. Sekali lirik dia tahu kalau orang itu mengerti ilmu silat. Orang itu tampak anggukan kepala, ujarnya, rasanya hanya seorang siangkong macam begini yang layak memiliki kuda bagus itu. Apa katamu buru-buru hoatan bertanya. Orang itu tertawa gelak-gelak, serunya, bukankah hentai kehilangan seekor kuda bagus? Mari ikut aku. Orang itu bersikap aneh, namun hoatan tak jari. Sekali loncat dia hadang orang itu, serunya, berhenti, harap omong yang jelas dahulu. Orang itu agak terkesiap melihat kelincahan hoatan, namun pada lain saat dia tertawa, katanya, apa-apaan ini? Aku bermaksud baik mengajakmu mencari kuda, masakankah salah paham? Nada ucapan orang itu sangat berkesan sekali, maka dengan agak sungkan hoatan menyambut, atas kebaikan hentai itu, aku percaya penuh. Tapi kudaku itu dicuri orang bukannya sendiri. Kita belum pernah berkenalan, tapi mengapa hentai tahu kalau aku kehilangan kuda? Tentunya ada orang lain yang memberitahukan. Kembali orang itu tertawa lebar, ujarnya, benar, dugaanmu itu tepat sekali. Memang ada orang yang memberitahukan padaku, kata orang tak sampai sepeminum teh lamanya, tentu ada seorang siangkong kemari, memakai kain kepala yang berhiaskan batu permata, mengenakan pakaian sutra dan wajahnya seperti seorang gadis. Selebar warna merah memenuhi wajah hoatan. Tapi demi melihat sikap orang itu bersungguh-sungguh, dia cepat-cepat berseru, harap bawa aku ke sana. Orang itu pun segera ayunkan langkah masuk ke dalam kota. Ketika menikung dua buah jalan, timbulah kecurigaan hoatan. Berhenti serunya sembari hentikan langkah. Orang yang berjalan di sebelah muka itu menoleh. Dengan tertawa dia berseru, siangkong tentunya bercuriga bukan? Aku telah menyanggupi permintaan seorang yang jujur. Kalau siangkong bersangsi, itulah bukan salahku. Sesungguhnya aku tak berani menelantarkan urusan siangkong yang penting itu. Mendengar itu, hoatan cepat hilangkan keraguannya. Dia tahu orang itu mencurigakan sekali, namun dia tak gentar. Untuk menyelidiki keadaan orang itu, biarlah diatur barang kemana dibawanya. Sudah tentu aku tak berani mensiasiakan kebaikanmu itu, silahkan terus berjalan lagi katanya dengan tertawa kecil. Orang itu bergelak, serunya, bagus itulah yang kuharapkan. Nah, di sebelah muka itu adalah rumahku. Kuda istimewa milik siangkong itu, berada dalam istal belakang. Menurut arah yang dituding, hoatan melihat pada sebelah utara jalan ada sebuah gedung. Adalah pada saat hoatan diajak masuk kota orang aneh itu, di sana cengkong pun mengalami peristiwa yang aneh. Karena letihnya, dia ingin sekali mencari tempat penginapan. Sembari berjalan, dia mencari-cari sebuah penginapan. Mengawasi ke arah utara jalan, didapatinya di situ ada sebuah rumah hotel besar dengan tiga buah pintu. Tetamunya amat banyak, penerangannya pun terang-benerang. Tiga buah huruf yang menghias papan di muka hotel itu berbunyi sananki. Baru cengkong melangkah masuk, tiba-tiba ada seseorang menyongsong datang. Orang itu mengawasi tajam-tajam pada cengkong. Saking kagetnya, cengkong menyurut selangkah. Namun orang itu member, hormat dengan serasang tangannya, ujarnya, yang datang ini bukankah cengkong ya, cuan cengkong. Dalam herannya mengapa orang itu kenal namanya, buru-buru cengkong mengiakan pertanyaan orang itu. Maka orang itu tampak berkilat, katanya, sungguh kebenaran sekali, aku dapat tepat menyambut. Silahkan cengkong masuk ke dalam. Dalam berkata itu, orang tak dikenal itu menunjuk ke arah hotel sananki. Namun cengkong tak mau angkat kakinya, melainkan ajukan pertanyaan lebih dahulu, tunggu dahulu. Kita belum saling kenal, maka tentu ada sebabnya mengapa hentai menyambut kedatanganku ini harap mengatakan yang jelas. Kembali orang itu tertawa menggelak, ujarnya, itulah apa. Kalau aku tak mau bilang, tentu cengkong ya akan salah mengerti. Ya, ya, cobalah lihat apa itu. Menuruti arah yang ditunjuk orang itu, Ceng Ih dapatkan di luar hotel sana tanpa ada seekor kuda berbulu emas ditambatkan pada tiang. Kuda Sei Chu Hoa kah serunya dengan kegirangan? Benar dia belum melihat sendiri bagaimanakah keadaan kuda yang disebut Sei Chu Hoa itu. Namun karena berkali-kali mendengar Siang Hui dan Hoa Tan bicara kelihayan kuda berbulu kuning emas itu, dia segera percaya kalau kuda berbulu kuning emas itu tentulah Sei Chu Hoa adanya. Benar lah kuda Sei Chu Hoa. Itulah kuda yang ditinggalkan untuk diberikan pada Ceng yang menerangkan orang itu. Tentulah pemuda si Hoa itu yang menyediakan untukku, pikir Ceng Ih. Dengan berseri girang dia bertanya. Entah dimanakah beradanya Hoa Tan Siang Kong itu sekarang? Kini tampak orang tak dikenal itu terbeliak. Dengan gelengkan kepala dia menyahutnya, apakah yang kau maksudkan orang yang meninggalkan kuda itu di sini? Orang itu kecuali bukan seorang Siang Kong pun bukan seorang pria. Ceng Ih tertawa besar, ujarnya, memang telah kuduga dia itu bukan seorang pria, melainkan seorang gadis yang menyaru. Tolong tanya, dimanakah dia sekarang ini? Orang itu kembali gelengkan kepala menyahut, peristiwa aneh, sungguh aneh. Harap Ceng Ih suka ikut padaku habis berkata dia terus memutar tubuh. Tapi dia tak masuk ke dalam hotel melainkan menghampiri ke tempat kuda itu. Dari pelana kuda, diambilkan segulung kertas kecil, katanya, silahkan Ceng Ih baka sendiri, tentu akan mengetahuinya. Setelah menyambuti, Ceng Ih buru-buru membukanya, baru Seng Me Tum melekat pada surat itu, wajahnya mengunjuk seri kegirangan besar. Buru-buru dia memberi hormat kepada orang itu, serunya, terima kasih, aku hendak berangkat sekarang juga. Begitu menuntun kuda keluar, dia segera menceplaknya dan terus dilarikan balik. Jadi bukan menuju ke barat dajah, melainkan kembali ke arah timur lagi. Dengan meringkik laksana seekor naga, kuda Se Chu Hoa itu mencongklang keras. Karena tak bersiap, hampir saja Ceng Ih tersentak jatuh, buru-buru dia dekap tali kendali erat-erat dan oleh sebab itu secari kertas tadi jatuh ke tanah. Hal ini tak dirasa oleh Ceng Ih karena kuda mencongklang keras. Orang yang tak dikenal tadi memungut kertas itu. Ketika dibuka, ternyata berisi tulisan berbunyi sebagai berikut. Ketololan yang menggelikan, tak dapat memperbedakan laki perempuan. Sejak dahulu yang cantik itu adalah Hoa, bunga, di bawah bunga tan, botan, adahi, embun. Dia ditawan orang, lekas menuju balik. Enam baris syair itu ditulis dengan huruf yang indah. Silahkan kata Hoa Tan sementara itu menyelahkan seorang lelaki berjalan, demi mereka saling berpapasan. Kongcu lah yang kami persilahkan sahut orang itu sembari tertawa. Wajah Hoa Tan berubah kaki menyurut selangkah, tangannya dilintangkan ke dada, bentaknya, siapa kau ini? Orang itu kembali bergelak-gelak, ujarnya, kira Kongcu mengubah nama, memang amat jardik sekali. Namun dari dahulu sampai sekarang, bunga itu nanti tetap cantik adanya. Hi, hi, Kongcu, betapapun kau hendak menyamar, tetap takkan dapat mengelabungi metu kaum persilatan tua. Lihatlah, berapa banyak orang yang sudah menanti di sini. Kata-kata itu disusul dengan berkelebatnya sosok bayangan. Hai, itulah Cip Cincu. Kini Tan Hoa sudah jelas akan persoalannya. Segera dia mencabut kain kepalanya. Seuntai rambut yang gampeok memanjang, segera menjulai ke atas bahunya. Seketika hilanglah perwujudannya sebagai seorang siangkong yang ada kini adalah seorang nona yang cantik. Benar, memang aku Tan Hi Kongcu, kalian mau apa tanyanya menantang ketujuh Cincu yang sudah menghunus pedang itu? Tersapu oleh sorot metu, Tan Hi yang cantik, ketujuh Cincu itu tersurut mundur selangkah. Benar Tan Hi Kongcu kesalahan besar karena sudah menolong Ceng Ih dari tahanan hontam hingga menerbitkan kemarahan Boang Sancu, namun mengingat Kongcu itu adalah putri kesayangan pemimpinnya, jadi biar bagaimana ketujuh Cincu itu tetap penggan juga. Sebagai seorang nona yang cerdas. Tan Hi tahu juga apa yang dikandung dalam hati ketujuh orang bawahan ayahnya itu, katanya dengan tertawa dingin, nah, kalian hendak bagaimana? Membarengi orang terpikat perhatiannya, secepat kilat Tan Hi Kongcu gerakan tangannya hendak lolos. Namun sekalipun Sungkan mendesak, ketujuh Cincu itu tetap menjaganya rapat-rapat. Dua orang bang berada di belakangnya, cepat. Hadangkan pedangnya mencegatnya, Tan Hi terpaksa mundur kembali. Seorang Cincu tua yang berada di hadapannya, memberi hormat berkata, untuk kesalahan Kongcu itu, San Ju pun sudah tak marah lagi. Seorang Ciam Kim Kongcu, mana boleh lama-lama berkelana di dunia persilatan. Silahkan ikut kami pulang ke Sia Onggo Taisan saja. Walaupun mendapat perintah, tetapi kami masih merasa sungkan, maka harap Kongcu ikut pulanglah ke enam Cincu lainnya turut membujuk. Tan Hi cukup kenal siapa dan betapa kelihayan ketujuh Cincu itu. Kalau pedang mereka bertujuh bersatu padu, jangan harap dia dapat loloskan diri. Namun ia pun cukup yakin, bahwa ketujuh Cincu itu tentu takkan melawan keras-keras padanya. Diiring oleh tertawa sinis, ia cabut pedangnya dan menyerang beberapa kali ke kanan-kiri, muka belakang. Beruntun-runtun sepuluh kali dialancarkan serangannya. Namun ketujuh Cincu ternyata tak bernama kosong. Serempak mundur berbareng, mereka lalu berputar-putar seperti sebuah puros. Tujuh bilah pedang merupakan lingkaran pagar yang tak tertembuskan. Lihai sekalipun serangan Tan Hi, namun selalu terbentur dengan pedang lawan. Dan karena luakang ketujuh Cincu amat tinggi, tangan Tan Hi pun menjadi kesemutan. Apa boleh buat, terpaksa ia menarik pulang pedangnya lagi. Ketujuh Cincu itu pun tak mendesak, mereka hanya tetap lintangkan pedangnya menjaga. Salah seorang dari mereka yang berusia tua dan mengenakan jubah merah, berkata dengan tersenyum-senyum, sukalah kiranya Kong Cu perimbangkan nasihat. Kami tadi. Biarpun kami takkan mencelakai Kong Cu, namun Kong Cu pun jangan harap dapat meloloskan diri. Tan Hi hanya dapat mengertak gigi saking geramnya. Orang yang pertama menghadangnya tadi, dilihatnya berdiri pada jarak dua tombak di sebelah sana. Orang itu tampak tertawa-tawa dengan puasnya. Kini Tan Hi hendak tumpahkan kemarahannya kepada biang keladi itu. Begitu memutar tubuh, ia timpukan pedangnya ke arah orang itu. Sekedar untuk menilai kepandaian Tan Hi Kong Cu, dapatlah digambarkan begini. Kalau bersatu, memang ia tak sanggup melawan ketujuh Cincu. Tapi jika satu lawan satu, jangan harap ketujuh Cincu itu dapat menang. Memang di bawah asuhan buang, ia telah menjadi seorang pendekar wanita yang lihai. Timpukannya tadi, selain menggunakan seluruh tenaganya juga dilancarkan dengan amat cepatnya. Adalah karena Tan Hi dihadang oleh dua orang Cincu, jadi orang itu merasa aman. Maka dia menjadi gugup setengah mati, demi pedang sudah datang menyambar. Cepat dia berusaha mengindar, tapi tak urung pundaknya termakan, darah memancur keluar. Aduh, orang itu berteriak kesakitan. Tak terduga, kiranya kau pun seorang lelaki keras ejek Tan Hi dengan mendengus tawar. Kaki orang itu goyah, namun tubuhnya tetap tegak. Sekalipun pundaknya terluka, dia malah tertawa gelak-gelak. Ayuh, berangkat. Aku akan ikut kalian pulang, coba saja hendak mengapakan diriku. Tiba-tiba Tan Hi mengucap dengan keringnya. Sewaktu Tan Hi menyerang orang tadi, ketujuh Cincu itu tetap lingkarkan pedangnya. Mereka terkesiap waktu mendengar ucapan Tan Hi yang tak terduga-duga itu. Tadi bersikap keras, mengapa kini berubah haluan secara tiba-tiba? Kita tinggalkan dahulu mereka untuk mengikuti perjalanan Ceng Ih. Di atas punggung kuda Se Cu Ho A, Ceng Ih rasakan seperti terbang di atas sawan. Kala itu hari pun sudah gelap. Pesatnya lari kuda itu, menyebabkan pohon-pohon yang dilaluinya bagaikan bayang-bayang hitam yang lari mundur. Sejak dahulu yang cantik itu hanyalah bunga, di bawah bunga botan, terdapat tetesan Hi. Ah, memang aku sudah mempunyai dugaan akan hal itu. Ho A Tan Siang Kong itu, kiranya memang Tan Hi Kong Cu sendiri, demikian Ceng Ih melamun seorang diri. Karena girang dengan penemuan itu, dia berbalik menjadi gelisah sekali. Tiba-tiba dia hentikan kudanya karena mendengar ada derap kaki kuda dari kejauhan. Dari suaranya, terangka laut terdiri dari beberapa ekor kuda yang dilarikan dengan amat pesatnya. Ha, kiranya benar apa yang diperhitungkan oleh orang yang memberi kisikan padaku itu. Tapi siapakah orang yang diam-diam mengisiki itu? Si gadis yang mencuri kuda C. Chu Hoa inikah kata Ceng Ih seorang diri. Oleh karena derap kuda itu makin dekat, buru-buru dia perintah kudanya bersembunyi di balik pohon. Berselang sepeminum lamanya, tampak ada delapan ekor penunggang kuda lari mendatangi. Mereka ialah rombongan cip C. Chu, tiga di muka dan empat orang di belakang. Di tengahnya adalah Tan Hi Kong Cu. Bayi ketujuh C. Chu yang siap menghunus. Pedang itu, maupun Tan Hi yang mengunjuk kejengkelan hati, sama memlisu. Tiba-tiba kuda yang berada di muka sendiri meringkik sembelari angkat kakinya ke atas. C. Chu yang menunggangnya itu cepat menyerukan kawan-kawannya supaya awas. Cepat dua orang C. Chu yang menunggang kuda di belakangnya maju ke kanan dan kiri sementara dua C. Chu yang berada di belakang segera maju ke depan. Dalam sekejap saja, mereka mengepung Tan Hi. Sesaat ketujuh C. Chu itu menjaga keras Tan Hi, tiba-tiba terdengarlah suara seorang tua berseru dengan nada parau. Tujuh babi kotor, aku seorang tua ini malas turun tangan. Jangan banggakan kepandayanmu berbaris macam begitu. Malam ini ada lain orang yang menggantikan aku membersih kalian. Buyung, keluarlah. Ketujuh C. Chu itu masing-masing memiliki kepandayan tinggi. Berbareng dengan kudanya menjadi terkejut tadi, C. Chu yang menunggangnya segera melihat ada sesosok bayangan melesat. Namun begitu cepat bayangan itu berkilat, hingga dia tak sempat melihat jelas. Sebagai seorang persilatan kawakan, cepat-cepat dia menyerukan kawan-kawannya supaya siap sedia. Namun demi mendengar suara orang yang tak ketahuan arah datangnya itu, kejut mereka bukan olah-olah. Cepat cincu yang kudanya Binal tadi memberi isyarat dengan pedang dan mereka bertujuh segera loncat turun dari kudanya lalu siap palangkan pedang ke muka dada. Sebaliknya dengan tertawa-tawar, Tan Hi tetap duduk di atas kudanya. Ceng Ih berada di sini sekonyong-konyong ada seorang penunggang kuda muncul menghadang. Munculnya anak muda itu secara mendadak, makin membuat kejut ketujuh cincu menjadi-jadi. Benar yang bersuara tadi seorang tua dan bukan anak muda itu namun ketujuh cincu itu pernah merasakan kelihayan dari ilmu Sam Chiausi anak muda. Tanpa merasa, ketujuh cincu itu sama kedengaran mengeluh. Sebaliknya Ceng Ih tumpahkan pandangannya ke arah Tan Hi saja. Sembari angkat tangan memberi hormat, dia berseru tersenyum, harap Kong Chu maafkan Ceng Ih yang tak berbermata ini. Baru kini ku ketahui bahwa Hoa Tan Siang Kong itu adalah Kong Chu sendiri adanya. Tan Hi tundukan kepala kemalu-maluan. Mengapa tak turun tangan, Buyung, apakah kau sudah limbung sekonyong-konyong dari atas sebatang pohon yang tumbuh di tepi jalan kedengaran ada seorang berseru mangkal. Berbareng dengan seruan itu, Ceng Ih rasakan bahunya didorong orang, hingga dia tersurung ke muka. Ceng Ih terkejut. Dengan perpaduan ketujuh pedang itu, dia bersangsi apakah dapat menjebolkannya. Namun karena didorong maju, cepat juga dia lancarkan pukulan Kek Chunasimi. Begitu pukulan dilancarkan, begitu tubuhnya loncat ke samping. Walaupun sudah melakukan formasi barisan Chit Sing, tujuh bintang, namun pukulan Kek Chunasimi itu teramat saktinya, maka kuda-kuda kaki ketujuh cincu itu menjadi tergempur. Formasi tujuh bintang itu menjadi kacau balau. Tapi berbareng pada saat itu, Tan Hi larikan kudanya menyerbu ke sebelah kanan, masuk ke dalam lingkaran samberan pukulan Ceng Ih tadi. Pada saat itu sebenarnya Ceng Ih sudah hendak susuli lagi dengan pukulan tangan kiri, tapi demi tampak Tan Hi masuk ke dalam lingkaran, dia cepat tarik pulang serangannya itu. Dan ini berarti suatu kesempatan bagus silang dengan sia-sia. Baru Ceng Ih tarik pulang serangannya, tiga cincu yang berada di sebelah kanan sudah cepat menutup lubang barisannya yang jebol. Tadi Ceng Ih tertawa keras dan terus hendak gerakan tangan kanan. Tapi tiba-tiba kedengaran Tan Hi meneriakinya dengan cemas, lekas mundur, jangan sampal kena di kepung mereka. Ceng Ih tersadar. Teringat dia akan pertempuran di tepi telaga tempoh hari itu. Walaupun itu waktu dia sudah mendapat warisan ajaran Sam Chiao, namun sukar juga untuk mengunduran ketujuh cincu itu. Memang ilmu perpaduan pedang dari ketujuh cincu itu tak boleh dipandang enteng. Tapi dikarenakan dia agak berayal merenungkan hal itu, ketujuh cincu itu sudah bergerak dengan lincahnya. Tiga cincu sudah menyelingap loncat ke belakang, sementara yang empat pun menyusul siap menurut posisinya masing-masing. Mereka bergerak secara serentak, cepat dan tepat.